Pemirsa, lagi-lagi jebakan tikus merenggut nyawa seorang petani di Ngawi, Jawa Timur. Ironinya, korbannya justru sang pemilik sawah. Ya, korban ditemukan tewas di tengah sawah miliknya pada Senin malam dalam kondisi tubuh terlilit kawat jebakan tikus yang dialir listrik. Warga desa Mbabadan, kecamatan Pangkur, Ngawi, geger. Seorang warganya tewas akibat tersengat jebakan tikus. Kali ini, korbannya justru sang pemilik sawah bernama Paniran, 40 tahun. Tubuh korban ditemukan warga dalam keadaan terlentang, terlilit kawat listrik di pematang sawahnya. Diduga korban tewas akibat tersengat listrik untuk jebakan hama tikus yang dipasang korban sendiri. Peristiwa bermula saat korban memeriksa jebakan tikus di sawahnya. Saat korban berjalan di pematang sawah, mendadak kakinya terpleset dan korban jatuh tepat mengenai kawat jebakan tikus yang dialiri listrik. Salah seorang petani yang mengetahui kejadian langsung menolong korban dengan mematikan aliran listrik. Namun naas, korban sudah tewas akibat tersengat listrik jebakan tikus. Atas permintaan keluarga, jenazah korban tidak diotopsi, tetapi langsung diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Seminggu sebelumnya seorang pemuda yang memiliki keterbelakangan mental juga ditemukan tewas akibat tersengat jebakan tikus milik petani. Inam Tohari, Ngawi, Jawa Timur